Aku sudah tawar Aku sudah tawar Aku sudah tawar Aku sudah tawar Selamat datang Halo teman-teman Selamat datang di channel Selotips Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian Karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film Di video kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul Hot Young Blood Yang dirilis pada tahun 2014 Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in, Jumbo! Di awal film terlihat tiga laki-laki yang berada di gerbong kereta, di mana ketuanya adalah seorang playboy yang bernama Junggil. Namun mereka merupakan preman di dalam kelas, bukan preman satu sekolah. Saat di sekolah, terlihat Junggil yang sedang berjalan-jalan di halaman sekolah sambil memperhatikan seorang gadis yang berambut pendek, di mana itu adalah incaranya saat ini. Dengan mudahnya, Junggil mendekati gadis tersebut dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai. Sedangkan teman gadis itu memperingatkan jika Junggil merupakan pria playboy dan dia harus waspada agar tak terbuai rayuannya. Namun gadis itu tetap datang menemui Junggil di sebuah kedai. Terlihat mereka berdua yang makan bersama sambil bercanda. Di sela-sela obrolan, Junggil mulai melancarkan aksinya dengan merayu gadis tersebut. Ketika selesai makan, mereka berniat untuk pergi ke bioskop. Namun sialnya, dia bertemu dengan orang yang ditakutinya, yaitu Guang Sik. Seorang ketua gangster dari sekolah lain. Junggil pun mendapat bukulan hingga sedikit memar. Setelah mendapat perlakuan seperti itu, Junggil tak langsung pulang. Dia tetap melanjutkan rencananya untuk pergi ke bioskop. Saat berada di dalam bioskop, tangan Junggil mulai meraba pundak gadis di sampingnya. Dan dengan cepat, Junggil mencium wanita tersebut. Di keesokan hari, saat di sekolah, terlihat Junggil yang memperhatikan anak baru yang berada di kelas perempuan. Di mana wanita tersebut merupakan incaran Junggil yang baru. Di sisi lain, gerak-gerik Junggil dilihat oleh Jungsook. Saat pulang sekolah, Junggil dipanggil oleh Jungsook di sebuah kafe. Dengan berat hati, dia pun mendatanginya. Firasatnya mulai buruk karena dirinya tahu Jungsook merupakan ketua gangster perempuan. Di sini, Jungsook bertanya kepada Junggil. Kenapa Junggil mengoda para wanita? Sedangkan Jungsook tak pernah digodanya. Mendengarkan itu, Junggil hanya bisa terdiam. Kemudian, Jungsook menyuruh Junggil untuk ke tempat persembunyiannya saat malam hari. Setelah itu, dia pun langsung pergi meninggalkan Junggil. Hari berganti malam. Terlihat Jungsook yang sedang menunggu di tempat persembunyiannya. Saat pintu terbuka, dengan cepat Jungsook merapikan riasanya. Namun ternyata yang datang adalah teman Junggil. Melihat dari itu, Jungsook pun marah dan menghajar lelaki tersebut hingga babak belur. Kesokan harinya, di sebuah stasiun gangster Gwangsik dan gangster sekolahnya Junggil terlihat akan bertarung. Namun sayangnya, gengnya Gwangsik yang menang. Kemudian, muncul Jungsook bersama gengnya. Di sini, dia mencari Junggil. Kemudian, Jungsook bertanya kepada Junggil. Mengapa dirinya tak datang semalam? Junggil pun menjawab, jika dirinya takut berurusan dengan Jungsook. Karena Jungsook merupakan gadis Gwangsik. Mendengarkan itu, Jungsook pun menjelaskan, jika dirinya dan Gwangsik tak ada hubungan apapun. Dan hanya sebatas aliansi gangster. Gwangsik yang melihat Jungsook berbincang dengan Junggil, dia pun penasaran dan memanggil Junggil. Di sini, Gwangsik bertanya, ada urusan apa Junggil dengan Jungsook? Kemudian, Junggil menjawab, jika tak ada apapun antara dia dan Jungsook. Gwangsik pun mengiyakannya, lalu pergi sambil memukul Junggil. Saat siang hari di sekolah, Junggil yang sedang duduk di kelas melihat ke arah lapangan, mendapati murid pindahan yang bernama Sohe, yang sedang duduk sendirian. Junggil pun menyuruh temannya untuk meninggalkan surah di dekat tempat duduknya, untuk mengajak Sohe bertemu nanti malam. Ketika malam tiba, Junggil sedang menunggu kedatangan Sohe. Pintu gedai pun terbuka. Namun yang datang bukanlah Sohe, melainkan Jungsook dengan gaya rambutnya Sohe. Melihat hal itu, Junggil pun mulai berwajah muram. Dan hal itu membuat Jungsook pergi dari sana. Singkat cerita, Junggil menemukan sepatu di atas mejanya. Dirinya sudah tahu jika sepatu itu pemberian dari Jungsook. Ketika dia menemui Jungsook, dia memang sengaja memberikan sepatu itu untuk Junggil. Dan Junggil pun menerima hadiahnya, karena suka dengan sepatunya. Sepulang sekolah, seperti biasa dia naik kereta. Ketika Junggil akan memakai sepatu barunya, tiba-tiba Gwangsik datang dan langsung mengambil sepatunya. Junggil pun hanya bisa pasrah, dan tak dapat berbuat apapun. Di keesokan harinya, terlihat para siswa berkumpul di sawah. Kemudian ada siswi yang menjerit dan mengundang perhatian semua orang. Yang ternyata itu adalah Sohei, di mana kakinya tergigit oleh satu lintah. Dengan cepat, Junggil pun datang untuk menolong Sohei, dan segera mencabut lintahnya. Melihat ada kesempatan, dia penuh hisap darah yang tersisa di kaki Sohei. Setelah mengalami kejadian tersebut, Sohei pun mulai luluh dengan Junggil. Singkat cerita, mereka bertemu di sebuah kafe. Di sini, Sohei memberikan hadiah kecil berupa pisau lipat. Ketika mereka berjalan bersama, Sohei melihat Jungso yang sedang bekerja membantu ibunya. Kemudian dia berkata, Jika Jungso adalah anak yang malang, karena di sekolah dia salah pergaulan dan menjadi anak yang nakal. Namun Junggil membalas perkataan Sohei, Jika Jungso adalah anak yang baik, sangat bisa dipercaya, dan juga memiliki solidaritas yang tinggi. Di sisi lain, Jungso bersedih dan menangis karena melihat kedekatan mereka berdua. Kesokan harinya, di dalam kelas, Jungso sedang asik mengobrol dengan gengnya. Kemudian dia melihat barang Sohei yang terjatuh. Dia pun menghampirinya dan mengambil barang tersebut. Di sini dia berkata, Jika Sohei harus mengurangi rokok agar tak mengalami penyakit paru-paru, yang ternyata barang tersebut adalah rokok milik Sohei. Kemudian Sohei mengajak Jungso untuk mengobrol berdua secara pribadi. Ketika sampai di kamar mandi, Sohei memancing emosi Jungso. Sampai akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Para siswa pun mulai berdatangan. Junggil yang mendengar kabar itu langsung menghampiri ke tempat kejadian. Saat membuka pintu, dia terkejut saat melihat Sohei yang sedang ditindih oleh Jungso. Junggil pun langsung memisah mereka berdua dan juga memarahi Jungso karena telah membuli Sohei. Namun aslinya, Jungso bukanlah yang memulai perkelahian ini, melainkan Sohei. Setelah kejadian tersebut, Sohei dan Jungso dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama orang tuanya masing-masing. Di sini sempat terjadi keributan kecil antara orang tua Sohei dan orang tua Jungso. Karena muak, dengan keadaan ini, Jungso langsung meneriaki perdebatan mereka dan berbicara langsung kepada kepala sekolah jika dirinya akan berhenti bersekolah. Lalu, Jungso pergi meninggalkan ruangan itu dan bergegas pergi meninggalkan sekolah tersebut. Junggil yang sedang melihat ke arah luar jendela, dia pun sedih melihat kebergian Jungso. Saat malam hari, teman Junggil yang sedang berjalan pulang, mereka melihat ke arah tempat persembunyian. Dan di sana terlihat Jungso yang berada di dalam. Kemudian, mereka berdua memberitahu hal itu kepada Junggil. Selang beberapa waktu, Junggil menghampiri Jungso yang berada di tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyian, dia melihat Jungso tak nyaman dengan tidurnya. Dia pun mencoba untuk membenarkan kepalanya. Namun, Jungso terbangun dari tidurnya karena merasa terganggu. Terlihat jarak di antara mereka semakin dekat, sehingga mereka hampir berciuman. Di waktu yang bersamaan, Sohei diberitahu keberadaan Junggil oleh temannya. Dia pun pergi ke tempat persembunyiannya dan sempat terkejut melihat mereka berdua dari luar jendela. Kemudian, Sohei melempar barang ke arah jendela sehingga mengalihkan perhatian Junggil. Junggil yang menyadari kedatangan Sohei, dia pun langsung berlari menyusul Sohei dan meninggalkan Jungso sendirian. Di sisi lain, Gwangsik sudah mengetahui soal mereka berdua. Saat bertemu dengan Jungso, dia bertanya tentang apa yang dilakukan mereka berdua. Namun di sini, Jungso menjawab dengan hal yang membuat Gwangsik marah jika mereka sudah melakukan sesuatu. Kesokan harinya, Gwangsik mendatangi sekolah Junggil untuk memberi pelajaran dan membawanya ke suatu tempat. Terlihat Junggil yang dihajar habis-habisan. Jungso yang mendengar jika Junggil dihajar oleh Gwangsik, dia pun segera mendatangi tempat tersebut. Di sana, dia melihat Junggil yang sudah bebak belur. Kemudian, dia menyuruh Junggil untuk kembali pulang dan dirinya yang akan mengurus Gwangsik. Ketika Junggil dalam perjalanan pulang, Jungso hanya mengikutinya dari belakang. Kemudian, dia bertanya kepada Jungso, mengapa dia bisa mencintainya. Kemudian, Jungso menjawab jika dirinya menyukai Junggil sedari kecil. Mendengar jawaban Jungso, Junggil pun menjawab jika dirinya juga pernah menyukai Jungso. Namun, dia menyerah karena orang tua mereka. Di mana Junggil pernah melihat ayahnya yang mabuk diantar pulang oleh ibunya Jungso. Dan hal itu yang membuat dirinya tak suka. Karena menganggap ibunya Jungso sudah merusak rumah tangga ayahnya. Sesamanya di rumah, dia menangis. Ayahnya yang melihat hal itu, dia pun menghampirinya dan memarahi Junggil. Di sini, Junggil semakin marah ketika ayahnya memarahinya. Junggil juga membahas kelakuan ayahnya yang berselingkuh. Kemudian, ayahnya menjelaskan jika dirinya berbohong. Karena aslinya ayahnya yang telah diselingkuhi. Junggil yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam. Dan tak tahu jika selama ini ayahnya masih menyayangi ibunya. Kesokan hari saat di kereta, Junggil ingin buang air kecil. Namun, masih ada orang di dalamnya. Setelah keluar, ternyata itu adalah Gwangsik. Dia pun refleks menunduk dan siap untuk ditampar. Namun, tak ada tamparan yang mendarat di pipinya. Di sini, Gwangsik merasa kasihan terhadap Jungsu. Di mana dia rela dipukuli demi Junggil. Mendengar hal itu membuat Junggil tersadar akan sesuatu. Kemudian, dia pun sangat emosi dan langsung menendang Gwangsik. Hingga akhirnya, pertarungan pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Gwangsik dan Junggil sempat terlempar dari kereta. Dan jatuh dari atas jembatan. Namun, untungnya mereka terjatuh di dalam air. Sehingga mereka berdua berhasil selamat. Melihat ada kesempatan, Junggil mengambil sepatu pemberian Jungsu dari kaki Gwangsik yang tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Junggil pergi ke rumah Jungsu dengan keadaan yang berantakan. Kemudian, ibunya berkata, jika Jungsu sudah pergi ke Seoul. Mendengar hal itu, Junggil sangat menyesal dan bersedih atas kebergian Jungsu. Setelah kejadian itu, hari-hari Junggil dia lalui dengan kehampaan. Hingga suatu hari, Sohei mengajaknya bertemu di sebuah kedai. Namun, dia tak ingin menemuinya dan hanya mengembalikan barang pemberian Sohei. Singkat cerita, dengan kerja kerasnya, Junggil berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Waktu pun berlalu, terlihat Junggil dengan setelan jas putih memasuki kawasan industri. Dan hal itu membuat para wanita di sana terpesona. Junggil tetap fokus berjalan mencari pujaan hatinya. Setelah bertemu dengan Jungsu, Junggil memberikan bunga dan juga melamarnya. Di sini, Jungsu merasa kaget sekaligus bahagia atas lamaran tersebut. Hingga akhirnya, mereka berdua pun menikah dengan bahagia. Kemudian, film pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran jika cinta akan datang dari manapun dan tak peduli dengan siapa. Oleh karena itu, penuhi diri kalian dengan cinta agar kehidupan kalian bisa berwarna. Bisa diibaratkan diam seperti panah asmarah. Bergerak langsung tertikung teman. Blah!